Intro Halo Smart Viewers Selamat datang di Worthy, Obvious & Wonder Smart Viewers pasti tahu kan kalau pendidikan itu merupakan suatu yang penting bagi seseorang untuk mencapai cita-cita dan masa depannya. Tentunya banyak cara yang dilakukan oleh pengelola sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan dan memacu prestasi siswa. Mulai dari memajukan mutu guru, merancang ulang kurikulum, hingga menerapkan konsep pengajaran yang unik. Nah, kira-kira seperti apa ya sistem sekolah terunik di dunia? Dilansir dari identimes.com, ini dia 6 sistem pendidikan terunik beberapa sekolah di dunia. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen What's On? Pertama, pendidikan berbasis riset dan komunitas di sanggar anak alam. Di Indonesia, tepatnya di sanggar anak alam atau salam, Niti Prayan Bantul, sekolah yang didirikan oleh Toto Raharjo ini tidak memiliki pelajaran khusus. Pendidikan dilakukan berbasis riset untuk memantik rasa ingin tahu siswa. Siklusnya, peserta didik mengajukan ide penelitian, guru atau fasilitator kemudian membantu untuk mengonstruksi kerangka berpikir, menganalisis dan membuat kesimpulan. Gagasan riset pun banyak diambil dari kehidupan sehari-hari. Guru atau fasilitator dituntut untuk kreatif, karena mereka yang membantu murid untuk mengembangkan riset mereka. Selain itu, sanggar anak alam melibatkan komunitas dalam pendidikannya. Bila ada orang tua siswa yang memiliki profesi tertentu, maka ia akan diminta mengisi kegiatan ekstra kurikuler. Dengan demikian, tercipta hubungan harmonis antara siswa dan orang tua. Pendidikan berbasis riset juga menerapkan pengajaran budi pengerti sejak dini. Bukan lewat mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan, akan tetapi langsung praktik dalam kehidupan sehari-hari. Sanggar anak alam tidak mengikuti kurikulum yang diterapkan karena mengikuti metode sendiri. Penyelenggaraan ujian tetap dilakukan lewat program kesetaraan kejar paket untuk mendapatkan ijasa. Untuk persiapan ujian nasional, sanggar anak alam hanya butuh waktu 2 bulan. Biasanya mereka tidak hanya berlatih soal, melainkan juga mengkritisi soal. Metode pengajaran yang tidak biasa ini baru ada di sekolah ini dan baru satu-satunya di Indonesia. Kedua Konsep open space ala Orestad Gymnasium. Producers of content, not just customers. Kira-kira begitulah slogan pendidikan dari sekolah Denmark ini. Untuk mengimplementasikan slogan tersebut, Orestad Gymnasium membangun sekolah yang hanya memiliki satu ruangan besar atau open space. Tidak ada sekat per kelas. Guru bertugas sebagai fasilitator yang sekadar menyajikan 50% pembelajaran. Sisanya, peserta didik dipersilahkan menggunakan kreativitas dan inovasinya guna menyelesaikan sejumlah permasalahan. Semua dilakukan dalam satu ruangan yang telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Sekolah dalam kubus yang berlokasi di Copenhagen, Denmark ini adalah salah satu kelas raksasa di mana terdapat lebih dari 1.100 siswa. Siswanya menghabiskan setengah waktu belajar di sebuah kubus kaca yang luas atau sebuah gymnasium. Tujuan dari sekolah ini adalah untuk menghindari instruksi tradisional. Dengan mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam pengaturan yang terbuka lebar. Sekolah pun berharap agar anak-anak akan punya cara berpikir fleksibel pada topik beragam di kemudian hari. Ketiga Big Picture Learning di Rode Island Di tanah air, siswa baru dikelompokkan berdasarkan minat ketika duduk di bangku SMA atau SMK. Namun sekolah yang ada di Rode Island, Amerika Serikat berbeda. Memecahkan dinding pembatas antara pendidikan dan dunia kerja. Mereka menerapkan model pembelajaran Big Picture Learning. Sejak sekolah dasar, siswa sudah dipetakan potensinya. Lalu mereka akan dibimbing langsung oleh para mentor ahli dan berpengalaman untuk mengeksplorasi minat serta bakatnya. Keempat Sistem Self-Paced Learning di Steve Jobs School Sekolah ini didirikan oleh perusahaan ponsel Apple dengan menggunakan kurikulum berbasis pada iPad. Di Belanda, Steve Jobs School telah berdiri di tujuh kota, yaitu SNIC, Brida, Almer, Emen, Hinflit, dan Amsterdam. Sekolah yang terletak di Belanda ini juga tidak memiliki guru dan tidak ada pembagian kelas. Siswa justru diminta membuat IDP atau Individual Development Plan, alias rancangan belajarnya sendiri. Selanjutnya, siswa dibagi dalam core group beranggotakan 25 orang dengan maksimum perbedaan usia 4 tahun. Setiap kelompok mempunyai coach yang akan memfasilitasi proses jalannya IDP, termasuk memberi tantangan dan mengevaluasi perkembangan setiap anak. Keunikan tiap individu benar-benar dihargai melalui konsep belajar ini. Yang menarik dari Steve Jobs School adalah hadir kurikulum khusus untuk anak 4 sampai 12 tahun yang memperlakukan semua siswa secara sama. Kelima Summer Hill School, bebas masuk dan bolos sekolah. Nah, smart viewers, apakah pernah membayangkan belajar di sekolah yang tidak punya kurikulum? Tidak ada ujian, bahkan bebas masuk kapan saja? Summer Hill School di Inggris siap membuat smart viewers terkejut. Di sini, siswa diberikan kebebasan sepenuhnya untuk berkreasi, asalkan tidak mengganggu orang lain. Bila lapar, anak-anak bisa memasak di dapur. Jika ingin bermain, silakan pergi ke gudang dan buatlah sesuatu. Meski begitu, tentu ada sejumlah peraturan yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Bagi pihak pengelola pun bebas melakukan apa saja, berarti seseorang juga harus bertanggung jawab atas tindakannya. Keenam Pengembangan teknologi di Pitech High School Pitech diluncurkan pada tahun 2011. Sesuai namanya, sekolah yang berlokasi di New York ini menerapkan pendidikan berbasis teknologi. Didirikan oleh perusahaan IT ternama IBM, Pitech High School menawarkan program STAM atau Science, Technology, Engineering, and Math. Selama 6 tahun sejak siswa lulus SMP, setelah lulus mereka akan diberi gelar sarjana sekaligus karir di bidang teknologi. Sekolah yang berlokasi di Brooklyn, New York ini merupakan sekolah yang menjembatani sekolah dengan perguruan tinggi. Tahun kelima dan keenam, siswa akan mendapatkan gelar sarjana dari New York City College of Technology. Tapi banyak juga siswanya yang lulus, lalu mengejar gelar sarjana lagi sesudahnya. Wah, asik-asik juga ya sistem pembelajarannya. By the way, informasi dari What's On barusan bikin Miss Kepo penasaran tentang apa saja mitos dan realitas seputar perkuliahan. Bantu jawab Miss Kepo dong. Oke, tapi akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini ya. Smart Viewers, jangan beranjak terlebih dahulu. Tetap saksikan Worthy, Obvious, and Wonder. Only on www.binus.tv Sub indo by broth3rmax